Apa, temen? Room tour, my friend! Oke, temen-temen. Karena di video sebelumnya, saya sudah bilang akan membuat video room tour yang animasi itu lho. Jadi, saya akan membuatnya sekarang, coy. Tapi, sebelum itu, bagi kalian yang selalu bilang, Bang, face game dong, bang. Bang, liatin muka dong, bang. Ini muka saya, coy. Saya sudah memperlihatkannya, ya. Dan di video-video sebelumnya, saya juga sudah memberikannya. Tapi, kalian tidak mau scroll mencari di video-video lama, ya. Marah, saya. Oke, dan tanpa banyak bacot lagi, kita langsung ke... Room tournya, my friend. Woi! Saya saja yang bikin video room tournya. Hah? Kamu dibanggil bapakmu, tuh. Kenapa emangnya? Dia solo lord pakai estes. Bantuin sana. Waduh, harus kubantuin, tuh. Yaudah, cepat sana. Biar saya ngeroom tour. Emangnya kamu bisa bikin video room tour? Bisa banget. Yaudah, aku serahkan ke kamu, ya. Tapi, sebelum itu, kamu bersihkan dulu tempat ini. Karena saya mau itu, room tour saya itu bersih, rapi, dan mantap, 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 mantap jiwa, coy. Oke? Oke, oke? Oke, cuy. Oke, dah. Wah, kampra juga dia. Nggak kenalin siapa saya. Hup! Kurang ajar, kawan, Dewin. Oke, perkenalkan nama saya Bex. Saya adalah teman Edwin dari Janin. Karena Edwin nggak ngenalin saya, saya nggak bakal beresin ini tempat. Biar orang tahu seberapa berantakannya dia. Ah! 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 Oke, yang pertama, kita jelasin dulu dari gagang pintu. Ini namanya gagang pintu. Yang ada di pintu. Di bawah gagang pintu ini, ada sebuah kunci pintu. Nggak usah dijelasin lagi ya gunanya apa. Terus, ini pintu Edwin ya. Dan di sisi-sisinya itu, ditaruh semacam karpet gitu ya. Untuk ngeredam suara. Walau nggak guna sih. Oke, selanjutnya ini ada... Apa nih? Ada lighting ya yang dibikin Edwin. Jadi dia kreatif coy. Dia bikin sendiri ya. Oke, seperti ini. Dan itu kabelnya ke bawah ya. Nggak jelas. Dia pakai kayu ya. Terus disambung di atas itu. Oke, jadilah. Tada! Oke, sebelum kita ke sini ya. Wow! Berantakan sekali. Hah? Itu siapa itu? Wow! Itu berantakan sekali. Saya nggak akan bersihkannya. Ah! 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 Wah, mampus kawinin. Selanjutnya kita ke sini dulu ya. Oke, ini adalah busa-busa yang Edwin beli ya. Untuk hiasan saja coy. Dia tidak tahu fungsinya. Waduh memang dia. Fungsinya untuk ngeredam suara dia malah. Bikin sama kayak hiasan. Tidak jelas. Oke, terus. Ini adalah... Dia pasang karpet. Semacam karpet hijau gitu lagi ya. Untuk ngeredam suara dan memperindah tempatnya coy. Keren sih, keren, keren. Oke, dan di sini ada jam ya. Sudah jam berapa? Jam 12 coy. Sekarang sudah jam 12. Dan di atas jamnya itu ada AC ya. Yang berfungsi untuk memanaskan. Eh, mendinginkan coy. Oke, dan di atasnya itu ada juga kayak... Apa itu? Dilobangi gitu ya. Biar cahaya itu masuk juga coy. Karena kalau tidak di lubangnya itu gelap coy. Kayak kehidupanmu. Oke, dan di situ ada lampu lagi. Oke. Ini dia AC-nya. Dan itu ada cetakannya ya. Oke, dan di situ dia taruh busa lagi ya. Kayak gitu. Kotak gitu ya. Nggak sampai itu di bawah. Baru di situ. Dan tidak rapi lagi pasangnya. Memang tidak jelas. Hidupnya itu tidak jelas. Itu tidak rapi sangat. Nuh. Kelihatan ya. Dan dia itu pasangnya pakai jarum ya. Karena nggak tahu kenapa. Dia suka aja jendara rapi. Memang kurang ajar dia. Oke, ini dia jarumnya. Dia taruh gitu. Oke, dan... Selanjutnya kita ke bawah sini dulu. Oke, ini ada karpet. Dan ada apa ini? Ada bantal ya. Yang tidak dicuci selama 2 tahun. Di situ terus. Oke, sip. Dan apalagi ini? Karpet lagi. Oke, di situ ada bantal ya. Bantal ruang tamu. Bantal kursi tamu ya. Diambil memang. Wow, mantap sekali ya, Edwin ya. Oke, dan ini adalah ruangannya. Dan sebelum itu kita ke sini dulu, coy. Ini adalah kursi. Kursi makan ya. Yang diambil lagi oleh Edwin. Emang tidak tahu diri dia ya. Ya, tapi nggak apa-apa sih rumahnya dia. Oke, ini dia bentuknya. Nah, kayak gini ya. Sudah nyaman sekali. Wow, walaupun bukan kursi gamingnya. Tapi sudah mantap sekali, coy. Sudah nyaman sekali di situ ya. Oke, dan kita rasakan dulu ya. Oke, kita cium dulu, coy. Bau pantat. Oke, kita lanjut ya. Di sini meja-nya oke, sip. Di situ ada laptop dan... Tapi sebelum itu... Kita ke... Wih, cepat, coy. Kita ke bawah sini dulu ya. Kita jelaskan ini. Di sini ada caset Edwin ya. Dan di sini casetnya mantap jiwa. Di sini juga ada tisu-nya buat colo. Eh, maksudnya itu buat ngelap keringat, ngelap laptop ya. Suka-suka dia mau ngelap apa-apa. Dan di sebelahnya itu ada buku ya. Buku yang dipakai untuk mencatat segala sesuatu ya. Oke, sip. Dan di bawahnya ini ada colokan. Dia biasa caset room ya di situ ya. Mantap rasakan, coy. Oke, dan kita naik dulu. Dan di sini ya, ruangannya ini... Eh, bukan ruangan. Ini mejanya ya. Dan sebelum itu kita ke atas sini dulu, coy. Itu adalah silver play button dari Edwin. Dan ini... Nah, 100 ribu subscriber. Ini adalah pencapaian terbaik ya. Sepanjang hidup Edwin. Karena baru mendapat penghargaan pertama kali. Karena di sekolah belum pernah mendapat penghargaan sama sekali. Dan di sini dia juga bingkai ya. Dia punya kata-kata dari Youtube ya. Oke, kita baca dulu. Aku adalah kamu. Kamu adalah aku. Kita semua adalah aku. Sedangkan aku adalah kita. Dari Susan Wojcicki, CEO Youtube. Oke, mantap, mantap. Oke, dan sekarang sisa tempat terakhir, coy. Kita jelaskan ya yang ada di meja Edwin. Oke, siap. Ah, tunggu dulu. Ini ada cetakan lagi ya. Ini buat lampu, coy. Jelaskan lagi ya. Tok tek, tok tek. Oke, sip. Oke, langsung saja ya. Kita menjelaskan yang ada di meja ini. Tempat Edwin mengedit segala macam ya. Oke, pertama kita jelaskan dulu apa ini. Ini. Apa ini? Oke, ini adalah remote tase yang dipakai untuk... Mengapa, coy? Menyalakan AC ya, apalagi, coy. Oke, selanjutnya ini adalah... Apa ini? Ini adalah... Lupa namanya, coy. Best dish, ya. Oke, sip. 8 giga Toshiba. Dan ini adalah uang koin, ya. Ini bukan punya Edwin ya, tapi punya saya. Saya disuruh bayar setiap kali saya tidur di sini. Memang teman-teman kurang ajar gitu ya, teman bangsa. Oke, dan ini adalah... Kulit telur goreng, coy. Wow, wow, wow. Oke, kemudian ini ada apa ini? Ini adalah cermin ya. Untuk memperlihatkan kehidupannya. Dan ini ada apa ini? Ini gunting kuku. Ini adalah polpen, oke. Dua polpen yang saling bertumpukan. Oke, siap. Oke, terus ini apa ini? Ini adalah... Cireng-ceng. Vitamin C. Kita harus selalu meminumnya sekarang ya. Karena... Di luar tidak bagus, coy. Oke, sekarang ini ada apa ini? Ada lap, oke. Woy, yang mana dulu? Ini. Ini adalah lap ya. Dipakai untuk ngelap laptop. Ngelap. Ngelap apa, coy? Nggak tahu aku. Oke, terus ini adalah apa ini? Ini adalah alat laptop dan komputer. Setiap namanya untuk colok-colok ya. Oke, siap. Terus ini adalah kunci masa depan kalian. Ada di tangan saya. Oke, siap. Terus ini adalah tempat... Cebok. Wah, salah, coy. Bukan tempat cebok. Tapi tempat kacamata, coy. Nah, ini kacamata Edwin ya. Tapi ini bukan kacamata minus ya. Tapi kacamata radiasi, coy. Edwin tidak minus ya. Oke, terus disini ada polpen. Apa lagi? Nah, disini ada... Anu ya, lap lensa kacamata. Oke, terus disini... Apa ini? Kalian pasti bertanya-tanya ini apa kan, wah Edwin? Ini apa? Kenapa ada orang berbincang-bincang disitu? Wow. Dan ini adalah... Jereng... Ini adalah mic, coy. Mic mereknya itu Buya ya. Nah, ini mic mantap sekali ya. Saya pakai... Seberhidup saya. Saya pakai untuk ngedit ya. Untuk merekam-rekam audio ya. Saya baru beli beberapa bulan ini sih. Nah, terus kita jelasin apa lagi nih? Oke, ini apa ini? Kita angkat dulu kertas ya. Saya tidak mau baca, coy. Tidak tahu apa itu. Oke, terus ini adalah... Kardus dari mic-nya ya. Oke, sip. Dan ini adalah... Tempat schedule Edwin. Tempat taruh-taruh jadwal kegiatan Edwin. Mantap sekali kan? Edwin tuh sangat-sangat orangnya teratur ya. Kita bisa lihat jadwal-jadwalnya, coy. Tidak ada. Tidak ada. Oke dah. Kita tutup lagi nih mic-nya. Oke, sip. Biar tidak berdebu. Oke. Selanjutnya kita langsung saja... Jelaskan apa-apa saja yang Edwin pakai untuk mengedit dan membuat animasi. Siap. Eh, tapi sebelum itu saya mau kasih sedikit tips ya. Bagi kalian yang ingin membuat animasi-animasi yang berdialog ya. Kalian tulis dulu dialognya, coy. Seperti ini. Contohnya ya. Hantu pohon paramen. Kita kasih contoh. Oke. Di sini Edwin bikin dialognya ya. Terus dia susun ceritanya. Dan dia itu bikin ya. Tidak kesalahan-salahan ya. Dia bikin dulu itu... Teks-teksnya ya. Agar tidak belepotan nantinya ya. Oke. Kita kembali ke... Tempat... Yang selalu saya pakai. Dari tadi ini tempat selalu saya pakai. Oke. Yang pertama itu kita ke... Mouse dulu ya. Kita ke sini. Nah, ini... Tempat pindah dulu. Oke. Ini adalah mouse yang sering saya pakai ya. Nah, ini mereknya. Anda tahu apa ya? Mouse murah, coy. Yang penting itu... Mouse itu gunanya. Bisa berjalan dengan baik. Nah, itu sudah mouse namanya, coy. Tidak perlu mahal ya. Saya ngomong apa, cu. Dan ini dia mouse bed yang Edwin pakai ya. Tidak terlalu lebar. Tapi sudah mantap ya. Oke, ini juga ada keyboardnya. Bukan keyboardnya nyala-nyala kayak bagaimana ini. Keyboard yang murah, coy. Hanya harganya itu... Dia beli 50 ribuan doang ya. Ini dia. Nah, di sini keyboardnya sangat kotor ya. Memang tidak pernah dibersihkan. Cuma dipakai saja. Itu kotor sangat ya. Rasa yang saya tidak mau bersihkan, coy. Oke, selanjutnya ini. Ini apa-apa next press itu? Hah? Apa ini? Ditangkat dulu dan... Ini dia gambar Edwin. Bagi yang tahu ini gambar apa, komen di bawah ya. Oke, mantap. Oke, selanjutnya. Ini dia. Lentap yang dipakai Edwin untuk membuat animasi, ngedit, dan ya nge-game. Itu dia. Mereknya itu Lenovo ya, oke. Cari saja di Google, coy. Lenovo spesifikasinya apa? Spesifikasinya itu tidak terlalu tinggi ya. Tapi sudah mantap lah dipakai untuk membuat animasi, coy. Apalagi mainimator ya. Nah, ini mainimator. Yaitu aplikasinya ringan ya. Jadi tidak terlalu membutuhkan spesifikasi yang tinggi. Nah, di sini saya pakai Adobe Premiere Pro untuk ngedit ya. Tapi sebelumnya saya pakai Filmora, coy. Dan sebelum itu kita ganti dulu wallpaper-nya menjadi projek animasi Edwin yang selanjutnya, coy. Ini dia, Cerenceng. Ya, itu dia. Bagi kalian yang sudah lihat di YouTube saya, semacam story itu saya sudah taruh ya. Dan ini maka keren, coy. Animasi Edwin yang beda ya dari yang sebelum-sebelumnya. Mantap. Oke, coy. Dan inilah dia keseluruhan dari studio. Tempat Edwin membuat, memproduksi segala sesuatu ya. Tempatnya itu sudah mantap ya menurut Edwin itu sudah enak sekali ya. Tinggal ditambah-tambah lagi beberapa peralatannya seperti kamera. Karena ini shooting-nya masih pakai HP, coy. Belum ada kamera. Shit, man. Subscribe makanya. Like. Nonton. Iklan. Sip. Oke, coy. Dan itu lihat dia tadi ya. Room tour dari studio Edwin ya. Tempat dia ngedit dan segala macam semuanya ada di sini, coy. Saya sudah tadi jelaskan ya. Jadi bagi kalian yang minta room tour, room tour, room tour. Ini sudah ya. Oke, sip. Dan sebelum saya tutup video ini. Saya berwakilan dari Edwin ya. Karena Edwin bantuin bapaknya Solo Lord pakai Estes. Mengucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah mendukung channel Edwin. Dari awal hingga saat ini ya. Baik itu subscriber lama, thank you coy. Maupun subscriber-subscriber yang baru. Saya juga sangat berterima kasih ya. Karena saya melihat Edwin itu pencapaiannya sangat-sangat mantap ya. Dan saya bangga mempunyai teman kayak dia. Walaupun agak kurang ajar sih. Oke, dan mungkin segitu dulu room tour kali ini. Jangan lupa di-like ya, maafren. Di-subscribe. Dan di-share ya room tour ini bagi teman-teman kalian yang bilang, Room tour Edwin mana? Kapan dibikin room tour ini? Sudah bikin ya. Jadi di-share coy. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax